Dan harta dan jabatan Rupaya Untuk kita Menstabilkan Bahkan mengekalkan posisi kita Kedudukan kita masing-masing Bermula daripada orang-orang biasa Sampai kepada Tuanku Tuanku, Sultan-Sultan Dan juga dengan Raja-Raja Kita bangun Bangunannya Apatmennya Dengan Pembangunan yang pesat Dan juga dengan belah tentera Yang dibina Sehingga mampu Untuk menstabilkan politiknya Yang sehingga dengan kita Kita mempunyai satu kekuatan Yang mampu untuk bersaing dengan Kekuatan asing Sehingga dengan kita Kita mampu untuk bertahan Dengan wibama dan juga dengan Pengaruh yang kita miliki Dengan kesultanannya Dengan kerajaannya Musjid dibangun Apatmen Apatmen dibangun Rumah rakyat dibangun Politiknya dikemaskan Kehidupannya Kita usahakan agar semakin Sari semakin Kemas dan rapi Yang malam pun demikian Tetap saja Pemujungnya Kita akan pergi Tidak terkecuali Juga dalam dunia Perekonomian Daripada Kedai runcit Kepada Mini market Kepada Super market Sehingga Dengan Perekonomian kita Semakin sehari Semakin stabil Semakin sehari Semakin kuat Semakin sehari Semakin Banyak Jaringannya Semakin sehari Semakin bertambah Keuntungannya Sehingga dengan kita Kita sudah merasa Dari sudut Perekonomian Perekonomian kita Sudah stabil Dari sudut Keuntungan Keuntungan kita Memang betul-betul Meyakinkan Dari sudut Kemampuan Kemampuan kita Sudah belapis Generasi TV generasi Yang kita Bina Untuk Memastikan Pokok dan Kuatnya Perekonomian Yang kita Bina Tapi ternyata Tak lama Kemudian Kita pergi Dengan Seorang Tuh guru Cawangan Demi cawangan Bukan cawangan Bini Santre Cawangan Demi cawangan Sejumlah sekian Pondok Cawangan Lagi Tambah Lagi Tambah Lagi Tuhan Jangan sibuk Dengan handphone Tambah Lagi Tambah Lagi Tambah Lagi Sehingga Dengan santri Santri Dan pelajar Pelajar Kita berada Di seluruh Berata Di seluruh Permukaan Bumi Penggemar Penggemarnya Kita kenali Ulama-ulama Kita yang Seperti itu Otoritinya Wawonannya Pengaruhnya Kedudukannya Itu ternyata Tidak lagi Untuk tempatan Tapi Kelasnya Universal Sejah 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 Muhammad Alwi Maliki Sejah Sejah Abbas Sejah Alawi Al-Abbas Al-Maliki Dan juga Dengan para Ulama-ulama Besar kita Lainnya Yang pengaruh Mereka Tidak hanya Kepada Orang Awam Tidak Hanya Kepada Orang Ramai Sampai Juga Kepada Raja-Raja Itu Dengan Amir Majid Yang duduk Datang Berziarah Itu Ini juga dengan raja-raja Masya Allah Seperti dengan Raja Al-Hasan Al-Sani Ternyata raja yang menyebut Pergi dan juga dengan Tuk Guru yang menyebut pun juga Pergi, rupa-rupanya Setelah posisi kedudukan Keilman yang mantap tadi itu Daripada berbagai aspek Apakah kira-kira dengan karangan Tulisan-tulisan yang tersebar Di pelosok dunia Islam Bahkan sampai diterjemahkan Maulana Syekh Abul Hasan Al-Nadawi Siapa yang tidak mengenal dengan Keilmuan daripada beliau Kesufian daripada beliau Keterbukan daripada beliau Kealimah daripada beliau Apakah di karangan orang-orang tabrik Apakah di kalangan ulama-untulama inteleksual Di kalangan cetik pandai Juga di kalangan ahli Benulis dan juga Dalam dunia penulisan Semuanya mengenal betul Dengan Al-Imam Al-Alim Abu Hassan Al-Nadawi Rahimahullahu ta'ala Ternyata dengan pengaruh Dan juga dengan Khusutan yang luar biasa Pernah pada satu ketika Dengan tempat kediaman Beliau diserang oleh kumpulan Sing-Sih Sing-Sih Jadi rumah yang Rumah yang sederhana Beliau mendapatkan Pampasan Dan juga mendapatkan Ganti rugi Daripada Kerajaan Ibarat Tidak kurang Daripada dalam Sejuta dirham Itu dalam Berapa juta uang kita Ternyata dengan Duit tadi itu Diimpatkan Dan diserangkan Untuk kepentingan Orang ramai Tidak terkecuali Sejak daripada 25 tahun yang lalu Kalau dengan Usaha kita sekarang Hampir tidak kurang Daripada 40 tahun yang lalu Siaran langsung live Dengan TV Mesir Dan juga TV Di Timur Tengah Dengan rekaman Tarsir Kajian Pengajian Pencerahan Bimbingan Mau'idah Hasanat Daripada Sheikhuna Sheikh Mutawadi Sha'rawi Yang sehingga Pada seketika itu Uang yang meluncur Kepada beliau Itu tidak lagi Dalam hitungan Ribu Jutaan Diimpatkan Untuk kepentingan Al-Asru Syarif Dan juga dengan Belajarnya Setelah dengan Kedudukan yang Stabil tadi itu Ulama Yang mengagumi Keinwan beliau Di sana sini Pelajar-pelajar Yang menyerap Ilmu pengetahuan Beliau Di sana sini Dan juga dengan Kelas lepa Beliau Yang dekat oleh Dunia semuanya Pada masa Kunjungan Beliau ke Amerika Tidak kurang Daripada Dalam Seratus ribu Orang rakyat Atau Seratus ribu Orang muslim Yang tinggal Di Amerika Menyambut Kunjungan Sheikhuna Sheikh Mutawadi Sha'rawi Rahimahullahu Ta'ala Ternyata Penghujungnya Pun juga Beliau Pergi Jadi sekarang Dengan Ulamanya Dengan Koprat-kopratnya Menteri-menterinya Sultan-sultannya Tidak terkecuali Sultan Ibrahim Yang daripada Sempenan Nama beliau Itulah Mesjid ini Diberi nama Sultan Ibrahim Dan juga Dengan Mesjid-mesjid yang Dibina Oleh orang tua Atau tuan Kepada Sultan yang Memerintah sekarang ini Ternyata Pun juga Mereka Pergi Jadi kalau begitu Ternyata Dengan beberapa Pasir Tidak juga Dengan beberapa Pembangunan Pembangunan Yang dibangun Pengkadaran Pengkadaran Untuk generasi Yang masa depan Dan juga Dengan Kepolisiannya Polisnya Tenteranya Belak tentera Yang tidak terhitung Ramainya Terlatih Siap untuk berperang Ternyata Justru Yang memimpin Yang mengatur Yang mengelola Yang berkuasa Justru Dengan umurnya Sudah habis Sebelum Tentera-tentera itu Bergerak dan beraksi Di bedan perang Ternyata dengan Tuhan punya Sudah meninggal dunia Bina nilahi wa inda ila ila ji'un Jadi kalau begitu Apa yang sepatutnya Untuk kita bina Apakah dengan kita Kita bina Bangunannya Apakah kira-kira Kita bina Perekonomiannya Apakah kira-kira Kita bina Politiknya Apakah kira-kira Kita bina Teknologinya Itu perlu Sangat-sangat Diperlukan dalam Kehidupan kita Sehari-hari Tapi jangan sampai Menjebak Tapi jangan sampai Memperangkap Tapi jangan sampai Membuat kita jadi Lupa daratan Tapi jangan sampai Dengan kita Hanyut dan narut Sebab yang patut Untuk kita benahi Yang patut Untuk kita bina Dan yang patut Untuk kita bangun Untuk kita bangun Untuk kita habiskan Umur kita Waktu kita Telaga kita Pikiran kita Pengorbanan kita Yang akan bersama kita Dimana saja kita berada Yang akan bersama kita Padahal kita Di dunia Dengan pelindungannya Yang akan bersama kita Padahal kita Dalam keadaan Nazah Yang akan bersama kita Padahal kita Di alam kubur Yang akan bersama kita Padahal kita Di alam barzah Yang akan bersama kita Padahal kita Di bangkit Yang akan bersama kita Padahal kita Kita di padang, dikumpulkan di padang masyar. Yang akan bersama kita pada waktu kita ditimbang. Amal ibadah kita dipertanggungjawabkan. Untuk kita menunggu balasannya daripada Allah. Cari teman yang sejati. Cari teman yang subati. Tidak sepatutnya kecintaan kita. Rasa mahabbah dan juga masa mawadah kita. Itu kita arahkan dan kita tunjukkan kepada yang selain daripada Allah SWT. Ternyata setelah dengan pengorbanan. Yang mampu untuk menghakis habis waktu tenaga dan pikiran kita. Terporsir betul tenaga kita. Kekuatan kita. Keuangannya. Dan juga dengan peluang dan kesempatannya. Yang sehingga kita tidak mempunyai sakibati waktu untuk masa depan. Sampai kita tidak punya sakibati waktu untuk masa depan yang abadi. Atau untuk kepentingan diri pribadi kita masing-masing. Dengan sekian banyak waktu yang kita gunakan. Ternyata dia mengucapkan selamat dengan kepergian kita. Tidak ada satu pun yang bersama kita. Kumpulkan saja bros sebanyak-banyaknya. Kumpulkan saja tudung sebanyak-banyaknya. Kumpulkan saja emas sebanyak-banyaknya. Kumpulkan saja kereta sebanyak-banyaknya. Tuh insya Allah tak lama mungkin kita yang menyaksikan mungkin pula yang menyaksikan. Apakah kira-kira Sultan Brunei yang akan pergi sebelum kita atau kita pergi sebelum beliau. Kalau beliau pergi sebelum kita berarti kita akan menyaksikan dengan mata kepala kita. Tidak kurang daripada dalam 7500 unit kereta mewah. Semuanya akan boleh tinggalkan. Jadi waktu kita kalau hanya semata-mata habis untuk kita mengejar dunia. Ternyata dunia yang kita kejar kalau dia tidak meninggalkan kita pun kita akan meninggalkannya. Pasti dan pasti. Nabi kita bersabda dalam subah hadis. Ahbib man syikta fa'inna kamu faripo. Cintailah sesiapa saja. Pasti dan pasti kau akan berpisah dengannya. Kita cintai dunia. Kita cintai politik. Kempen, kempen, kempen. Jangan mencarut. Kempen, kempen, kempen. Jangan mencercah dan mencaji. Kempen, kempen, kempen. Untuk memastikan kita mendapatkan sokongan yang banyak daripada rakyat. Untuk kita memastikan kestabilan politik kita dalam memimpin. Untuk kita pastikan kedudukan kita supaya tidak tergugat. Dengan kuasa mana saja. Tapi setelah stabil perekonomianya. Setelah stabil politiknya. Setelah stabil kehidupannya. Setelah stabil segala-galanya. Inna lillahi wa inna ilahi raju'un. Mangkat dengan Tuhanku Sultan Abdul Halim. Mangkat dengan Tuhanku Sultan Azlansa. Sultan-sultan yang lain tinggal menunggu giliran. Kita pun juga tinggal menunggu giliran kita masing-masing. Maka pada seketika itu. Kita inginkan. Kalau tadi yang terbanyak untuk dunia. Ternyata dunia meninggalkan kita. Yang terbanyak untuk ekonomi. Ternyata ekonomi meninggalkan kita. Yang terbanyak untuk politik. Ternyata dengan politik meninggalkan kita. Yang terbanyak untuk penggemar. Habib Umar. Mendapatkan jolokan di Indonesia. Adalah sebagai Habib sejuta pecinta. Kalau dengan Kiai Zenoden MZ. Adalah seorang Kiai sejuta umat. Ternyata yang sejuta umat pun juga ditinggalkan. Abang, handphone. Handphone. Cukup di luar masjid. Handphone jangan di dalam masjid. Jangan kita cuma di detik-detik waktu kita beriktikab di rumah Allah. Kalau tidak berani main handphone di depan Tuhan Sultan. Jangan bermain handphone di rumah Allah SWT. Dan kita tidak kembali kepada yang dipertuan agung. Tapi kita akan kembali kepada Allah. Handphone-Mu tidak akan memberikan syafat kepada kita. Tidak akan memberikan syafat kepada Abang. Di hadapan Allah. Apapun grup yang Abang buka. Grup ulama sekalipun. Tetap itu pencemaran terhadap rumah Allah SWT. Ini kita serius sedikit. Kenapa? Sebab kerana kuliah kita ini kuliah orang-orang pincin. Kuliah orang-orang tua. Pincin. 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 Lima puluh lima. Lima puluh tiga. Lima puluh satu. Enam puluh tiga. Enam puluh enam. Mudah lagi. Itu ceritanya. Jadi kita nakkan yang ada di dengan kita. Saya pikir. Ya Allah. Ya Rahman Rahimin. Ternyata pasangan yang paling kita cintahin pun. Yang mampu berbagi rasa dengan kita di sepanjang hidup. Ternyata pun belum bersedia untuk bersama kita di dalam kubur. Omong kosong saja. Abi nanti kita mati bersama ya. Omong kosong. Tidak ada. Mana ada. Jadi kita terlampau sayang kak suami. Kenapa terlampau sayang kak isteri. Kita hidup semati. Mana ada sehidup. Oke. Semati itu tak ada. Mana ada suami ketika dikuburkan ternyata dengan isteri Allah. Matikan aku secepatnya ya Allah. Aku ingin bersama dengan suamiku di dalam kubur ya Allah. Bagi kala kami bersama ya Allah. Matikan. Tidak ada orang berdoa macam itu. Itu ngomong kosong semuanya. Nyusahkan malaikat mencatat dan mencatatnya saja. Kata malaikat merapu merepek. Tidak kalian itu. Tidak ada yang semacam itu. Buktinya kira-kira siapa menurut saya yang paling dicintai oleh Ummahatil Mu'minin daripada Rasulullah SAW. Syafaatnya dengan baginda Nabi. Hidayahnya dengan baginda Nabi. Bimbingannya dengan baginda Nabi. Rahmat dan mangfirahnya dengan beliau. Keberadaan daripada baginda mampu untuk menstabilkan dunia daripada segala bencana. Allah tidak akan menyeksa. Tidak akan menganiaya. Tidak akan menurunkan bala dan mala petaka kepada umat, kepada mereka. Selama dengan baginda Nabi masih hidup. Terperisai negara kita daripada bencana. Terperisai negeri kita daripada musibah. Teramankan kita daripada murka. Merukah Allah Jalla wa'ala. Waantabihim. Padahal itu dengan baginda bersama mereka. Ternyata insan akan memberikan syafaat. Minumannya daripada telaga kausar yang kita nambahkan. Sesiapa saya yang mendapatkan satu cawan bang. Satu cawan minuman daripada telaga kausar. Dia tidak akan dehaga selama-lamanya. Nabi kita meminta dan memohon kepada kita. Demi untuk kepentingan kita. Bukan demi untuk kepentingan beliau. Nabi kita bersabda. Al-makam al-mahmud. Kedudukan yang tinggi. Al-hawdul maurud. Dan juga dengan telaga kausar yang akan diberikan. Inna a'atainakal kausar. Fasallili rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Itu yang Allah anugerahkan kepada baginda Rasulullah s.a.w. Kizanuha. Jumlah bilangan cawan-cawan dan gelas-gelas. Nabi kita bersabda. Tidak ada di nujubis. Sama seperti jumlah bilangan bintang-bintang di langit. Jumlah bilangan yang tidak dapat dihitung dalam berapa juta cawan. Ternyata nanti ada kumpulan manusia. Seketika sudah hampir mendapatkan bintang daripada baginda. Dihalau oleh F.R.U. para malaikat-malaikat Allah janda wa'ala. Kenapa kata baginda Nabi Yajibril. Kenapa kata baginda Nabi kepada para malaikat. Sebab karena mereka merobak. Karena mereka merobak. Ajaran agamamu. Ektologinya. Ikadidahnya. Ideologinya. Keyakinannya. Prinsipnya. Itu diantara daripada asbab yang membuat mereka tidak layak untuk mendapatkan minuman tersebut daripada baginda. Yang dengan kita-kita memohon. Al-Makam al-Mahmud. Selepas adhan berkumandang. Allahu Akbar. Sahud daripada awal sampai habis. Jangan kedekut dengan waktu. Jangan kedekut dengan peluang dan kesempatan. Jangan kedekut dengan suara dan tenaga. Daripada awal adhan berkumandang disahud. Allahu Akbar. 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 Sahud sampai habis. Tak susah mana untuk kita menyahutnya. Sampai ke penghujung. InsyaAllah. Lantunan adhan dikumandangkan sampai ke penghujung. Lebih lama kita melantunkan lagu kemerdekaan atau lagu kebangsaan. Walaupun saya tidak ampang. Kalau saya ampang saya bacakan lagunya. Jadi pada waktu kita melantunkan adhan. Kemudian disahud oleh para pendengar. Kemudian mohonkan untuk aku al-wasilah. Kedudukan yang tinggi. Makam as-syafa'atil uqma. Leluasa dan wawenang untuk memberikan syafat kepada umat. Ba'innahu man sa'laliyal wasilah. Ternyata sesiapa saja yang memohonkan wasilah untuk aku al-makam al-mahmud. Kedudukan yang istimewa. Kedudukan yang Allah anugerahkan. Hanya kepada salah seorang daripada hamba Allah. Nabi kita bersabda. Wa arju'an aku na'anahu. Dan aku berharap akulah yang akan mendapatkan syafa'at tersebut. Sebab tidak ada seorang Nabi yang layak untuk mendapatkan karunia tersebut. Yang layak untuk mendapatkan karunia itu adalah. Yang telah terampunkan dosa-dosa kesalahan yang telah lalu. Dan juga dengan dosa-dosa kesalahan yang menyusul. Barang siapa memohonkan syafa'at kepadaku. Memohonkan wasilah kepadaku. Berhak untuk mendapatkan syafa'at baginda nanti pada hari kiamat. Syafa'atnya dengan baginda. Rahmatnya dengan baginda. Telaga kawasarnya dengan baginda. Pencerahannya dengan baginda. Nabi kita bersabda dalam subhanis. Tidakkah kalian terbimbing. Dan mendapatkan petunjuk dan hidayah daripada Allah. Itu disebabkan kena dengan perantaran aku. Kata Sayyidina Omar. Kata Sayyidina Abi Baklir. Sedikit r.a. Dalam medan perang. Tau tak kalian. Kemenangan yang kita raih. Dan juga dengan keberuntungan yang kita dapatkan. Kita menang dan dimenangkan. Bukan kena faktor persenjataan yang kuat. Bukan kena dengan jumlah bilangan belah tentera yang tidak terhitung. Bukan juga dengan aksi yang luar biasa. Bukan dengan pertahanan yang kuat. Ekonomi yang kuat. Peralatan yang kuat. Politik yang kuat. Innamatur saruna. Kali itu mendapatkan kemenangan. Bi isyanihim ni rabbihim. Kena mereka kufur. Kena mereka asih dan durhaka kepada Allah. Dan kena ketaatan kita. Bakti kita kepada sang pencipta. Jalla wa'ala. Pertolongan itu akan datang daripada Allah. Bukan dengan jumlah bilangan yang ramai. Tapi akan datang kepada kita. Dengan takwa. Ubudiya. Berdekatan kita kepada Allah. Jalla wa'ala. Ya Allah. Ya Arhamar Rahimin. Hanya dengan sentuhan telapak tangan daripada baginda saja. Sudah mampu untuk menyembuhkan penyakit. Hanya dengan sepatah kata doa daripada baginda. Membahagakan manusia sumur hidup. Hanya dengan lantunan. Barakallahu bih. Barakallahu bih. Moga Allah memberkati kehidupan kamu. Menjadi orang yang terkaya. Jaringan bisnisnya di sana sini. Dimana dengan sahabat-sahabat Nabi. Seperti dengan Sayyiduna Abdul Rahman Ibn A'ub. Itu mendapatkan lempiasan doa daripada orang ramai. Disebabkan kena dengan beliau mendoakan saudara beliau. Sayyiduna Sa'ad Ibn Rabi. Sebagai tanda hormat. Sebagai tanda penghargaan. Daripada seorang muhajir. Yang datang ke Marina. Disambut. Diikram. Dihargai. Dan juga dimuliakan. Sebagai tanda penghargaan kepada Tuhan rumah. Maka dengan Sayyiduna Abdul Rahman Ibn A'ub. Mendapatkan separuh harta. Akan mendapatkan salah satu daripada isteri beliau. Akan mendapatkan separuh daripada kekain yang beliau miliki. Tapi ternyata dengan Sayyiduna Abdul Rahman Ibn A'ub. Menolak pemberian tadi itu dengan doa. Dengan doa. Barakallahu lakapi madika wa ahlik. Moga-moga Allah memberkati. Harta dan keluarga mu. Doa daripada Sayyiduna Abdul Rahman Ibn A'ub. Yang bersama baginda Nabi hijrah ke Marina. Pada seketika itu. Ternyata menjadi asbab. Dengan belum menjadi orang yang terkaya. Di kalangan para sahabat. Pada waktu beliau meninggal dunia. Tak apa kita hitung. Sebab salah Tuhan itu kadang-kadang dijadikan sasaran untuk murah rezeki. Bukan kena sunahnya. Ingkana rezeki pisamai pa'anzil huwa ingkana taba'i dan bakar ribo. Wa ingkana kalilan pakasiro. Kalau seandainya jauh didekatkan. Kalau seandainya sedikit dibanyakan. Kalau seandainya haram dibersihkan ila akhiri'i. Kekaian yang melempah ruang. Pada waktu mendegar dunia. Salah-salah daripada istri beliau mendapatkan hitungan kilo emas. Itu tidak kurang daripada dalam 80 ribu dinar. 80 ribu dinar emas. Itu adalah habuan nasib pusaka warisan. Daripada salah-salah istri beliau. Mendapatkan 80 ribu dinar emas. 1 dinar emas sama dengan 4 gram setengah. 10 dinar sama dengan 45. 100 dinar sama dengan 450. 1.000 dinar emas berarti sama. Sama dengan 4 kilo. Betul? 1.000 dinar emas sama dengan 4 kilo lebih. 4 kilo lebih. Berarti 1.000 dinar emas sama dengan 4 kilo. 4 kilo kali 80 dokter Lukman. 4 kilo kali 80. Berarti 320 kilo. 1 kilo emas ada kira-kira dalam 150 ribuan RM. 150 ribu RM. 150 ribu RM. Kali 320. Ayo Uji. 48 juta. 48 juta. Udah ditongan gak? Alhamdulillah. Makasih. Mampat juga. Jadi. Untuk 1 orang istri saja. Dapat 48 juta ringgit. 1 orang istri. Kali 4. Berarti 4 kali 48 juta. Tidak kurang daripada dalam 192. 192 juta ringgit. Untuk 4 orang istri. Yang ini baru 1 per 8. Kali 8. Itu peninggalan padatum mati. Yang diimpak tidak terhitung. Tiga saja. Jaringan bisnis beliau. Halat tujunya. Sepertiga untuk modal kembali. Sepertiga untuk diimpakkan di jalan Allah. Persenjataan dan sebagainya. Sepertiganya untuk diberikan kepada umat ilmu'minin. Kepada kamu hajidah dan asal. Macam itu. Kekai Sina Abdul Rahman bin A'ub. Radhi Allah tarahu. Dari mana doa mustajab tadi itu. Lempiasan daripada doa. Baginda Rasulullah s.a.w. Dengan berbagai macam doa. Jadi seperti itu. Keberkatan keadaan daripada baginda Nabi. Tapi ternyata. Belum ada seorang pun yang siap. Mati. Dengan baginda Nabi. Apakah kira-kira dengan Sina Abu Bakar. Sina Omar. Berkata. Tidak ada kenekmatan dalam hidup. Kenekmatan saya dalam hidup. Yang saya jadikan sebagai matlamat. Kenekmatannya. Kenyamanannya. Kebahagiaannya. Satu. Dengan menatap muka baginda Rasulullah s.a.w. Kemudian yang kedua. Kena berteman dengan. Seduna Nabi Bakrini Siddiq. Rasulullah s.a.w. Kemudian yang ketiga. Bertahajud di tengah malam. Kumarkamit mulut dengan doa. Ya khayu ya khayu. Ya khayu ya khayu. Ya zhal jalan iwan ikram. Astagfirullah s.a.w. Buat menangis. Sebelum kita menangis. Nanti di dalam kobor. Handphone tidak membuat kita menangis. Makanya di rumah Allah. Jauhkan handphone daripada mata. Kalau tidak mata. Kita tidak kalah karuniakan. Air mata yang meleleh. Yang mampu untuk memanjamkan api neraka. Nanti pada hari kiamat. Astagfirullah s.a.w. Bagaimana kita tidak beristirahat. Ketaksiran kita. Kesalahan kita. Kesilapan kita. Kesamsingan kita. Kesaliman kita. Siapa yang berdari mengatakan kita ini adil. Siapa yang berdari mengatakan kita ini adil. Kita adalah orang yang bijak. Menjembenan dengan sumpama kita dikatakan bijak. Dengan diri kita. Kita tidak bijak. Dengan mata kita. Kita tidak bijak. Dengan waktu kita. Kita tidak bijak. Dengan ibadah. Kita tidak bijak. Coba. Misalnya. Orang-orang kerajaan. Kadang-kadang. Kalau pada waktu menghadap Tuhan ku. Hari Jumat. Atau hari satu. Hari apa saja. Pakai samping. Pakai sungko hitam. Tapi pada waktu menghadap Allah. Mereka tak pakai kopiak. Bijak tak? Tapi jangan cara begitu. Makhluk sopan. Depan halim. Tidak pernah sopan. Aku yang bagikan kekayaan kepada Allah. Aku yang bagikan kekayaan kepada kamu. Tapi kamu hanya hormat dan takdir kepada makhluk. Tuh kawan-kawan yang bekerja di pejabat-pejabat. Ugama. Majlis-majlis ugama. Masya Allah keberakallah. Sungko hitam. Black bombnya. Tepat. Masya Allah keberakallah. Semuanya. Dia imbat dengan sampingnya. Apalagi kalau acara makan bersama. Apalagi kalau padatuh mengiring. Daripada datu muti. Sehingga sampai dengan kita. Kita tidak memakai belik bomb. Pakaian yang patut dipakai oleh seorang Tuguru. Kita pakai samping pada seketika itu. Datu-datu muti kita pakai samping semuanya. Demi untuk meraihkan kesultanan seorang sultan. Kerajaan seorang raja. Tapi pada waktu kita datang ke rumah Allah. Kita disibukkan dengan dunia kita. Bahkan ramai di kalam mereka. Tak lagi pakai songko. Santai saja. Mana sampingnya. Mana pakan yang gemas. Jadi yang ingin saya kongsikan. Kita ini bukan orang yang adil. Untuk mendapatkan posisi kedudukan yang pertama. Daripada kumpulan yang mendapatkan naungan aras nanti pada hari kiamat. Itu teramat-amat jauh. Daripada kita imamun adilun. Seorang pemimpin yang adil. Pemimpin dengan bisnisnya. Pemimpin dengan keluarganya. Pemimpin dengan adik-beradiknya. Pemimpin dengan tenaganya. Pemimpin dengan ijikinya. Pemimpin dengan masjidnya. Sebelum menjadi pemimpin sebagai sultan. Untuk kita jadi pemimpin kepada anggota tubuh. Yang ini merupakan pasukan kita. Mata. Tangan. Hidung. Kaki. Mulut. Cantung. Kulit. Semua bagian-bagian organ-organ yang ada pada anggota tubuh kita masing-masing. Dia mempunyai hak dan kewajiban. Sebagai mana dengan kita-kita menuntut hak kita. Maka kewajiban kita kepada organ-organ kita. Pujuk harus kita penuhi. Masya Allah. Kita menuntut haknya kita untuk santai. Apakah kita wajibkan. Kita laksanakan kewajiban kita. Agar dia bersama kita di tempat-tempat ibadah. Di tempat-tempat pengajian. Dan saya perhatikan. Insya Allah untuk selama-lamanya. Kalau di masjid pengajiannya tidak hidup. Jamahnya pun tidak akan ramai. Sebesar apapun masjidnya. Tapi kalau di masjid itu pengajian dari masa ke semasa. Ada pencerahan. Ada bimbingan daripada ustaz-ustaznya. Insya Allah. Jamahnya akan ramai. Atau juga akan penuh. Jadi untuk kita pertanyakan dengan pertanyaan yang pertama saja. Sebagai seorang pemimpin yang adil. Bukan kepada rakyat. Tapi kepada anggota tubuh kita masing-masing. Kemudian baru kepada ibadah. Baru kepada waktu. Baru kepada ilmu. Baru kepada dakwah. Baru kepada umat. Baru kepada agama. Itu ternyata kita tidak mampu untuk memberikan jawaban yang pasti. Berarti kita bukan seorang pemimpin yang adil. Jidak merupakan seorang pemimpin yang bijaksana. Kembali kepada mahabbah kasih siang dan cita. Ternyata itu seandainya ada di dunia ini. Irsyahnya kita dampakkan. Yang kita patut mati bersamanya. Berkumur di dalam kubur yang sama. Itu hanya dengan beginda Rasulullah SAW. Tapi ternyata terbukti. Tidak ada seorang sahabat pun. Apakah kira-kira dengan Sayyidatuna Fatimah? Apakah kira-kira dengan Sayyidatuna Aisyah? Apakah kira-kira dengan Sayyidatuna Khamsah? Apakah dengan Sinabu Bakar? Siapa orang yang paling kau cintai? Nabi kita menjawab Aisyah. Di kalangan kaum laki-laki, orang tuanya ternyata pun tidak mati dan tidak bergubur bersama beginda. Jadi kalau begitu, maka waktu kita sekarang, waktu kita sekarang agar masing-masing paling tidak bijak. Kalau tidak bijak pun pandai untuk memanage waktu. Untuk memposisikan situasi, suasana dan keadaan yang segala-galanya kita tempatkan sesuai dengan tuntutannya. Kalau bahasa saya di KL, sesuai dengan tuntutan waktu dan tempat. Di tempat ini kita dituntut seperti apa? Kita penuhi kewajibannya. Atau kita penuhi hak-haknya. Di waktu kita di Padang Arapah, seperti apa dengan tuntutannya? Kita laksanakan tuntutannya. Di bawah terik matahari yang panas muslim, panas sekali. Panas sungguh, panas sekali. Betul-betul panas. Masya Allah, panas sungguh. Jadi kita renung sejenak pada saat ketika itu. Tadahkan kedua belah tangan kita. Keluar daripada kemat. Ini kalau kita pergi pada tahun ini dan juga tahun-tahun berikutnya. Keluar daripada kemah. Jangan bertudur di bawah kemah yang ada ekornya. Biar anggota tubuh kita ini berada di bawah terik matahari yang panas. Kalau kita tidak mampu bagi nabi sejak daripada wukum sampai tenggelam matahari. Tak ada payung, tidak ada tenda, tidak ada kemah yang menangi bagi nabi. Kita berwukum di atas ontak. Daripada gelijet matahari dengan tintihannya, dengan tarbiahnya, dengan doa, munajatnya, tangisannya. Ternyata yang paling banyak nabi kita pikirkan pada saat ketika itu adalah masa depan umat. Maka kita ingin ambil bagian, sedikit sebanyak daripada kehidupan kita. Kita risau. Kalau seperti di zaman kita sekarang masih banyak tuk-tuk gurunya. Masih banyak yang ceramah, yang memberikan pencerahan dan bimbingan. Tapi bagaimana dengan generasi putra, putri kita, anak cucu kita. Ada anak lima, lima kan. Ada anak lima, empat. Ada anak empat. Ada anak empat. Ada dua belas. Ada berapa nanti kawan-kawan kita yang Masya Allah dan Barakallah. Tuk-tuk, anak berapa, cucu berapa, Tuan Imam. Tuk-tuk berapa, ejeki. Jangan mengantuk. Semangat sedikit, jangan mengantuk kawan. Jangan mengantuk. Saya tak nak disambut dengan semangat, tapi duduk depan saya mengantuk. Siapapun orangnya. Jadi kita semangat sepanjang waktu. Kenapa? Sebab untuk masa depan agama. Ini kalau kita tidak ambil alih. Kalau kita tidak ambil berat. Ya Rahman Rahimin. Tidak akan diambil alih oleh orang lain. Yang tidak kena mengenal dengan agama. Bahkan, mungkin barangkali terbaca dengan kita. Ungkapan-ungkapan, ulasan-ulasan daripada non-muslim. Daripada orientalis. Yang dengan mereka mengagumi tentang kebenaran agama Islam. Mengagumi tentang tidak ada agama yang mampu untuk menyelamatkan manusia. Dan mampu untuk menjaga kerukunannya, keamanannya, kedamaiannya. Israel tidak boleh jadi polisi. Atau menjadi polis negara. Amerika pun juga tidak boleh. Eropah pun juga tidak boleh. Kalau pada manusia diserahkan kepada manusia, dunia kita akan hancur. Jadi dengan jumlah bilangan yang tidak terhitung. Berapa yang cedik jauhan, cedik pandai, cedik jauhan, cedik jauhan, ulama-ulama inteleksual. Di kalangan dunia yang tidak terhitung ramainya. Tapi ternyata penghujungnya, dunia kita dibawa kepada apa yang kehancuran. Waliyahdubillah. Maka sedikit sebanyak kita sebagai seorang mu'min. Pikir untuk masa depan umat. Pikir untuk masa depan negara. Yang pada seketika itu, tiga permintaan yang lebih kita mohon di Padang Arapat. Yang ketiga-tiganya adalah untuk umat. Permintaan yang pertama untuk umat. Permintaan yang kedua untuk umat. Permintaan yang ketiga pun juga untuk umat. Permintaan yang ketiga yang tidak dikaburkan oleh Allah. Aku memohon agar tidak berlaku pertengkaran, perselisahan, dan permusuhan. Antara sesama mereka. Ternyata permintaan ku tadi itu ditolak oleh Allah SWT. Bagaimana kita pada waktu kita di Mekah? Ya Allah, Ya Rahman Rahimin. Di Arapah hanya sehari saja. Kalau kita dianggap tidak layak. Kalau kita tidak dilihat orang yang patut untuk mendapatkan rahmat. Kalau kita tidak ditatap. Kalau kita tidak dilihat. Kalau kita tidak dapatkan karunia di Padang Arapat. Di tempat yang paling ramai. Manusia Allah bebaskan daripada api neraka. Ternyata dengan kita Allah tidak tengok sedikitpun. Mungkin karena kita sibuk dengan dunia. Mungkin karena kita sibuk dengan keluarga. Mungkin karena kita sibuk dengan pribadi masing-masing. Atau disebabkan kenapa saja akan pergi haji nanti. Jangan buah handphone ke Mekah. Jangan sekitar Facebook-Facebook. Silpi-silpi Padang Arapah secara khusus. Sebab pada hari itu kita tunggu-tunggu-tunggu. Ramai yang mendaftar dengan tabung haji. Belum lagi pergi ke Mekah. Ternyata sudah mati. Kenapa? Mendaftar tahun ini 13 tahun. 15 tahun. 20 tahun baru berangkat. Hei tak tengokah? Ini dah berapa dah? Dah 60 dah. 60 tambah 20, 80. Awak boleh bagi jaminan ke aku hidup sampai tahun 80? Atau sampai usia 80 tahun? Wallahu'alam kata tabung haji. Wallahu'alam. Tapi kalau nampak kelihatan itu kayaknya lebih awal lagi daripada itu. Jadi setelah Allah pilih kita berangkat pergi kepada Arapah. Takkan kita sibuk dengan dunia kita. Yang seumur hidup kita sudah sibuk dengan dunia kita. Ya Allah. Kalau sampai kita tidak kita tetap rahmatnya siapa yang aku harapkan. Dan daripada siapa aku boleh memperolehinya. Rahmat tidak dijual di kedai-kedai. Rahmat tidak dijual di mal-mal. Rahmat tidak dijual di kelap-kelap hiburan. Rahmat itu Allah anugerahkan. Pada orang-orang yang sudah berhukum di padang Arapah. Maka dengan air mata yang membahasai kedua belah pipi kita. Sebelum kita tinggalkan Arapah pada seketika itu. Ya Allah yarhamar rahimin. Dengan tenggelamnya matahari. Dengan tenggelamnya cahaya. Dengan tenggelamnya lingkaran. Dari pada mata yang tidak dapat diukur. Dengan ukurannya terbenam juga. Tenggelam juga. Lenyap juga. Segala dosa-dosa kesalahan kita itu pada waktu kita di Arapah. Macam itu juga pada waktu kita di Mekah. Macam itu juga pada waktu kita bersiarahi Allah yarhamar rahimin. Insan yang kerdel. Yang sibuk matanya. Sibuk pendengarannya. Sibuk percakapannya. Tangannya. Anggotanya. Di antara daripada orang yang durhaka. Sejak 40 tahun tidak pernah ke Mesir. Kecuali pada hari Jumat. Sejak pada 40 tahun tidak pernah hadir ke majlis-majlis sikit. Ke majlis-majlis ilmu. Ternyata Allah bagikan karunia. Untuk menjadi tetamu istimewa Rasulullah sallallahu alaihi sallam. Duduk-tudukkan kepala. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Habibullah. Assalamualaikum ya Abda'ala Rasulullah. Assalamualaikum ya Sayyid al-Anbiya'i wal-Mursalim. Jangan bawa handphone. Nanti handphone kacau kita. Sebab kita tidak terasa dekat dengan bagian Rasulullah sallallahu alaihi sallam. Dalam hati inilah yang dalam lingkaran besar. Yang akan memberikan syafat kepadaku. Inilah yang akan mengakui aku sebagai umat. Ini yang akan memberikan pertolongan kepada umat manusia. Semua yang sedang kepanasan di baterik matahari yang panas. Kalau dengan bagiannya tidak memberikan syafat kepada siapa kita pergi. Ini bukan omong kosong. Ini bukan untuk penyujuk telinga. Ini bukan sekedar untuk hiburan. Ini bukan sekedar untuk pengisi waktu. Tapi realiti hakikatnya akan kita tumpu bersama nanti. Bermula dengan kematian inna lilahi wa inna ilaihi raju'ud. Ternyata betul. Itu dengan musjid yang gah. Dengan istana yang megah. Dengan kereta yang banyak. Dengan dunia yang banyak. Tertinggalkan. Tiga laik kain saja. Pada waktu kita masuk ke dalam liang kubur. Renung muslimat. Bros. Tak boleh bawa bros. Untuk apa? Kereta ditinggal. Rumah ditinggal. Suami ditinggal. Istri ditinggal. Adik-adik kita tinggal. Maka kalau begitu hakikatnya. Jangan sampai kita tidak punya peluang waktu. Untuk bersama. Yang akan bersama kita di sepanjang hidup. Ini kesimpulannya. Jangan sampai sepanjang danjung kita masih berdenyut. Sepanjang nyawa dikandung jasar. Sepanjang kita berikan peluang hidup. Jangan sampai kita tidak punya peluang waktu. Yang kita peruntukkan. Agar bagaimana yang kita berikan peruntukan. Yang kita berikan tumpuan. Akan abadi bersama kita. Di waktu kita didunai dengan penjagaan. Pelindungan daripada Allah rahmat dan makfiratnya. Di hari akhirat nanti. Akan bersama kita di dalam kubur. Alhamdulillah. Sementara dengan yang lainnya. Hanya ikut keperluan. Suami keperluannya dengan pasangan untuk bakti dan tak kepada Allah. Isteri dengan suaminya untuk sementara waktu agar menjadi asbab kita mudah taat bakti kepada Allah. Politik untuk sementara waktu agar kita bakti dan taat kepada Allah. Ekonomi, usaha, bisnis, kelang. Atau sebutkan saja asbab kekayaan yang kita dapatkan. Sementara waktu. Untuk menunjang kita patut dantar kepada Allah. Tapi jangan kita lupakan. Detik-detik hening kita pada waktu kita bermunajat. Detik-detik waktu kita di waktu kita beriktikap. Detik-detik waktu kita di waktu kita sumpah ya. Detik-detik waktu kita di waktu kita merintih-rintih. Memohon dan meminta. Di hadapan Allah jadil wa'ala detik-detik waktu kita berzikir. Fokus kepada zikir. Fokus tumpang kita, konsentrasi kita kepada Allah. Resapkan dan memahinkan atau wujudkan dalam hati, dalam perasaan kita. Kalau seandainya perbintahanku ditolak. Mungkin barangkali ditolak pada waktu kita masih sehat. Kita masih ada peluang untuk kita kejar kembali. Masih ada peluang untuk kita bekerja. Tapi kalau permintaan terakhir kita. Di saat-saat yang terakhir. Sebelum kita menghubuskan nafas yang terakhir. Allah tolak permintaan kita untuk kita mendapatkan rahmat. Untuk kita mendapatkan mangfira. Untuk kita mendapatkan keampunan. Untuk kita mendapatkan keselamatan. Na'udu bika min adabi jahannam. Kami berlindung dengan engkau ya Allah. Daripada adab neraka jahannam. Kalau tidak terelak. Kalau doang kita itu ditolak ya Allah. Bank pun tolak permintaan kita. Kesatnya bukan main. Ajukan loan. Lengkapi. Slip gajet. Kemudian dengan penjamin. Apa sebut penjamin? Gerentol. Wami. Istri. Kawan. Jadi penjamin. Kemudian dengan buku tabungan. Udah juga di print 3 bulan terakhir. Nih loan untuk beli kereta nih. Nak beli motor. Nak beli rumah. Ditolak. Ya Allah. Lembas kita secara seketika. Inna lila hiwainna ila hiwainna ju'ud. Hah. Itu baru untuk beli kereta saja ditolak. Begitu kecewanya kita. Dalam hati. Memangnya awak tak tengok. Rumahku besar enggak. Memangnya awak anggap aku ditakar. Kamu manager bank rumahmu. Sepertiga rumahku aja. Kereta kamu pasti pakai alza lagi. Itu buat arja punya syarikat. Bukan punya kamu. Ini hak milik aku. Takkan loan aku tidak diloloskan. Bermas aja. Mantang-mantang jadi manager bank. Seketika hendak saja ditolak. Diterima. Itu kecewanya kita di dunia. Tapi kalau kita minta kampunan terus ditolak oleh Allah. Macam mana? Ayo. Wasilahnya siapa? Perantarannya siapa? Maka. Alhamdulillah. Allah bagi kesehatan. Allah bagi jantung kita masih berdunyut. Luasa dan lunah masih bersama kita. Kita pilih yang abadi. Pilih yang senantiasa selalu. Yang senantiasa selalu bersama kita adalah Allah. Jannah wa'ala. Tepus. Usaha. Untuk kita mendapatkan keritaannya. Memang. Kalau keinginan daripada nafsu. Kalau keinginan daripada jiwa raga kita. Kita menginginkan. Keinginan. Yang kita harapkan itu agar tercapai. Yang kita inginkan. Kita berhasil. Tapi ada keadaan-keadaan tertentu. Yang dengan kita-kita dibalik. Terpaling daripada hasil keinginan yang kita inginkan. Maka. Ada yang namanya kadar dan kadar. Ada yang namanya tambah dan sabar. Ada yang namanya bijaksana. Untuk kita mengatasi swaksada dan keadaan. Ya Allah. Ya Alhamdulillah. Kita perat hubungan kita dengan yang satu. Jangan sampai yang satu. Melihat kita. Di tempat-tempat yang mulia kita. Dengan benda yang tidak mulia. Jangan sampai dengan yang satu. Melihat kita. Padahal kita di rumah Allah. Tempat yang istimewa. Ternyata kita bukan dengan amalan-amalan yang istimewa. Tak nak dengan yang satu. Memperhatikan kita. Padahal kita di tanah suci mekah. Sebutannya dengan bahasa Melayu. Tanah suci mekah. Kita tak nak dengan benda-benda yang tidak suci. Tak nak padahal kita sedang berada menjadi tetamu bagi Nabi. Di Arab Dato Syarifah. Ternyata dengan kita. Kita disibukan dengan urusan dunia. Malaikat bercakap kepada kita. Mata bercakap. Telinga bercakap. Anggota bersaksi. Kamu tidak kecukupan waktu kanji. Kamu sepanjang hidup. Kamu selama. Tidak kurang daripada kau usia balik 15 tahun. Sampai kamu berusia 55 tahun. Tidak kurang daripada dalam 30 tahun. Kamu dengan urusan bisnismu. Yang kalau misalnya ada handphone. Ada pelatan komunikasi. Ada majalah. Ada akhbar. Ada kurang. Pada seketika itu akan sempati dengan kamu. Selama 30 tahun. Tak puas-puasnya lagi. Kak. Kau memainkan pelaratan komunikasimu. Sehingga sampai detik-detik. Kau menjadi tetamu Rasulullah SAW. Ternyata tak payah dengan Allah. Dengan bagi dan Nabi. Tak begitu berkenan. Tengok kita kena kita tidak bagi tumpuan. Tengok kita kena kita tidak serius. Tengok kita kena kita tidak meminta. Secara benaran. Secara jujur. Secara terus dan ikhlas. Kepada Allah Jalla wa'ala. Maka penutup. Cintailah. Sesiapa saja yang kita nak cintai. Tapi macam manapun kita akan meninggalkan. Dan kita akan ditinggalkannya. Maka. Wujurkanlah cinta abadi. Kecintaan kita kepada Allah. Kecintaan kita kepada zikir. Kecintaan kita kepada tahmid, tasbih dan takbir. Kecintaan kita kepada ibadah. Kecintaan kita kepada rumah-rumah Allah. Ini kita-kita yang pencin yang sudah berumur. Kondisikan. Usahakan. Tiap waktu. Lima waktu. Jangan tidak berjamah ke masjid. Kita ada pencin dan muslimah. Keluarkan Alza. Kalau ternyata ada kereta mewah sekalipun. Jaguar kah. Lamborghini kah. Atau dengan Bentley model baru. Harganya tidak kurang. Jadi pada 55 juta RM. Uang Indonesia 170 miliar. Baru di produk baru-baru ini. Ada juga jenis-jenis Lamborghini. Pirani dan sebagainya. Tapi masih dalam tingkat harga. Lima, enam juta ke sepuluh juta. Bentley tadi itu. Dengan RR Royce. Harganya 170 miliar. Rupiah 55 juta RM. Bawa ke masjid. Tuh ternyata packing. Di samping Qiblat Masjid. Masya Allah. Kebarakallah. Kalau bawa kencil. Sudah sering. Kalau bawa alza. Saban hari. Kalau bawa jintu. Tiap waktu. Sekarang mana Jaguar juga tampil. Paking. Samping masjid. Masya Allah. Nah kata malekat. Bebaloi. Dengan pengorbanan waktu. Tenaga dan pikiranmu. Sehingga dengan kau memiliki kereta mewah. Ternyata kau gunakan untuk mendapatkan yang mewah. Di sese Allah. Tak bebaloi. Kalau kereta mewah pergi untuk mancing ikan. Tak bebaloi. Kalau kereta mewah pergi. Hanya mutip kelapa, sawit. Atau juga dengan durian. Bukan tak boleh. Ini kita berbicara tentang keadilan. Jadi kalau boleh kita pakai helikopter datang ke masjid. Supaya melekat kagum. Kata mereka. Luar biasa. Pergi salah subuh pakai helikopter. Mendarat di bumbung masjid. Masya Allah. Teporakallah. Itu baru mengagumkan. Sementara kalau kita buah motor saja. Itu tidak terlalu masalah sangat. Kenapa? Sebab dengan kita pada seketika itu sudah mampu. Misalnya. Kan kadang-kadang raja-raja kita bawa skat. Itu dengan kawalan polis dalam beberapa biji motor. Bosor. Bobo-bobo-bobo-bobo-bobo-bobo-bobo-bobo-bobo-bobo-bobo. Wah semuanya. Salat subuh di masjid Sultan Ibrahim. Salat tuhur di masjid Sultan Ismail. Salat asar di masjid mana? Itu jadi kegangguan para malaikat. Bebaloi. Kau habiskan dunia. Kau kejar dunia. Kau kumpulkan duit. Kau kumpulkan kekayaan. Kekayaanmu untuk mendapatkan yang terkaya di sisi Allah. Untuk mendapatkan yang teristimewa. Yang terbaik. Wal-iyahdubillah. Bang-bang-bang-bang-bang-bang-bang-bang-bang-bang-bang-bang-bang-bang. Ke stadium. Alat tujunya. Jadi. Misalnya. Itu kan tak berbaloi kan? Tak berbaloi lah. Kita kerja. Susah-susah bekerja. Sampai kita punya Jaguar. Tahu tidak Jaguar. Kita pergi ke stadium. Jadi kata malaikat. Stadium. 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 Tapi kalau dengan kereta mewah kita tadi itu. Motor-motor beli dari Singapura. Harganya Harley. Tiga ratus ribu. Tapi ternyata paking depan masjid. Depan. Dengan. Bersampingan. Dengan kancil buruk Tuhan Imam. Tidak apa. Tuhan Imam jangan terzinggung lah. Kan Tuhan Imam suhud ceritanya. Haa. Masya Allah. Itu baru kita dapat menikmati. Jadi. Saya simpulkan yang kedua. Agar bagaimana kekayaan yang kita miliki. Itu dapat kita menikmati di dunia sebelum di akhirat. Bagaimana kita dapat menikmatinya. Mungkin dengan rumahnya. Mungkin dengan keretanya. Mungkin dengan duitnya. Ini akan menjadi asbab khair. Akan menjadi asbab sarana-sarana kebajikan. Pahala dan ibadah kepada kita. Sebelum kita pergi. Dia sudah berteman dengan kita dalam dunia kebajikan. Dalam dunia ibadah. Mudah-mudahan selepas kita mati. Ternyata doa daripada semuanya. Dan itu yang Nabi kita sabtakan. Di pojok mana saja. Di lokasi mana saja. Di tempat mana saja kita berjekir. Tempat itu akan menjadi saksi. Kepada kita nanti pada hari kiamat. Ata wa billahi taufiq. Wa sallallahu ala sayyidina mu'mad. Sampai pukul 11. Jangan ada sebarang soalan. Dipersilakan. Bang Azri. Ini, ini, ini. Mek banyak sini. Masya Allah. Yang mubazir, yang tak mubazir pun banyak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pusyikmat ada soalan tulis. Banyak orang perempuan tidak ambil hukum. Dia silahkan apapun belakang ini. Atau juga bergering ini. Adakah sahabat umum? Banyak orang perempuan ketika mengambil air wudhu. Padaktu membasu kepala. Sapu sini saja sikit. Apakah sahbudunya? Asalkan yang disapu tadi itu daripada bagian kepala. Syarat. Padaktu kita mengambil air wudhu. Pada masa kita mengambil air wudhu. Yang diwajibkan adalah maskurasi. Menyapu kepala. Sementara padaktu kita bertahan lul. Daripada haji dan juga daripada umrah. Yang disyaratkan itu adalah. Halku asya'ar. Mencukur rambut. Maka dibedakan. Kalau pada waktu kita mencukur rambut. Rambut kita panjang. Asalkan rambut yang kita cukup tadi itu. Daripada rambut yang tubuhnya di batasan kepala. Tak ada masalah. Jadi daripada dalam telkom. Ambil bunting. Krak, 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 krak. Sudah cukup untuk kita bertahan lul. Tapi untuk kita berudhu tidak demikian. Pada masa kita berudhu. Bukan menyapu rambut. Pada masa kita bertahul. Memotong rambut. Maka rambut yang bagian manapun. Yang kita potong itu sudah memadai. Yang teruntai. Sudah melewati batasan kepala. Itu pun juga sudah cukup. Tapi pada waktu kita mengambil air wudhu. Bukan menyapu rambut. Tapi menyapu kepala. Maka harus rambut yang ada di sempadan kepala. Jadi kalau seandainya. Seandainya. Ini yang teruntai di sini. Yang teruntai di sini. Ini tidak termasuk daripada batasan kepala. Ini termasuk daripada batasan muka. Jadi pada waktu kita berasuh muka. Tangan. Kemudian kita sapu. Yang hak sininya saja. Itu tidak asal. Kenapa? Karena kita menyampu rambut. Bukan menyampu kepala. Jadi kalau begitu. Seandainya sikit saja teratas daripada telinga. Oke. Sebab di sini. Putih. Kosong tak ada rambut. Karena naikkan ke atas. Batasan daripada kepala. Batasan daripada muka. Daripada ubon-ubun. Sampai ke dagu. Daripada tiang. Pasak telinga. Ke pasak telinga. Itu ukuran muka. Selebihnya itulah bagian daripada kepala. Terserah. Apakah kira-kira yang kita sapu bagian atasnya. Bagian sampingnya. Kita tak nak jambur kita cantik. Jadi pada waktu kita membasuh rambut. Menyampu kepala. Kita sapu. Kata malaikat gedegut. Tapi sah. Sah sah saja tidak ada masalah. Cukup. Atas sedikit daripada telinga. Sebab itu masih termasuk daripada bagian kepala. Yang lain. Iman. Nah bagaimana kira-kira pada masa tahlul. Perempani benazat nak membotakkan kepalanya. Tak ada kerjaan. Yang suruh botakkan rambut. Rambut tak dicukur. Gondrong saja. Balik dari muka tetap rambut panjang. Yang disuruh jangan botakkan kepala. Ternyata dibotakkan. Akhirnya balik kampung bimbang. Tanya sama suami. Hei abang. Abang suamikah atau istrikah? Jadi kata abang. Kata suami. Memangnya kenapa? Sebab aku nampak abang macam istri saja. Sebab kenapa? Karena perempuan botak tak ada rambut. Itu tashwi. Makanya ulama mengatakan. Mencukur janggut. Ada pendapat mengatakan hukumnya haram. Ada pendapat mengatakan hukumnya makroh. Tapi kalau perempuan tumbuh janggut. Tumbuh janggut. Itu paling tidak pun hukumnya sunat. Hukumnya sunat perempuan. Cabut janggut. Kalau perempuan berjanggut. Kenapa? Sebab janggut itu untuk laki-laki. Macam itu juga begundul. Nabi kita doakan begundul tiga kali. Dengan rahmahnya. Kepada orang yang bergundul. Allah marhamil muhaliqin. Ya Allah rahmatilah orang-orang yang bergundul tiga kali. Jadi nanti kalau kita gemegak. Haji. Jangan tidak begundul. Gundul rambut semuanya. Sementara untuk perempuan. Ulama mengatakan. Nazar yang kita nazarkan dalam ibadah haji dan umroh. Itu kalau tidak kita penuhi. Kalau tidak kita penuhi. Kita kena denda. Kita kena fidyah. Namanya bidyatuh. Kaparatul yamin. Dengan kaparatul yamin. Orang yang bernazar. Nazar nak berjalan kaki. Tapi ternyata dia tidak mampu. Bernazar daripada Mekah. Kak Rapah. Naik mesikal. Tapi ternyata dia tidak naik. Bernazar untuk menghatamkan Al-Quran tiga kali di Mekah. Ternyata tidak terpenuhi. Itu akan tertebus nazar kita dengan berpuasa tiga hari. Atau dengan memberi makan. Sepuluh orang pakai miskin. Atau memberikan makan kepada mereka. Dan sebelumnya dengan membebaskan hamba sahaya. Maka bagaimana dengan perempuan tadi itu bernazar. Itu menajarkan suatu perkara yang tidak dibolehkan. Ada pendapat ulama. Tidak ada nazar dalam maksiat. Artinya nazar maksiat yang dinazarkan itu tidak boleh ditepati. Dan juga tidak ada donda yang diwajibkan. Kalau kita katakan perempuan menggundul rambut. Pada masa berihram tukumnya haram. Nazarnya tidak sah. Nazarnya tidak sah. Maka tidak ada sebarang kewajiban yang diwajibkan. Tapi kalau kita katakan perempuan menggundul rambut. Pada hari haji dan juga umrah. Itu hanya melakukan perkara yang kurang baik. Tapi tidaklah sampai pada tahap diaramkan. Jadi afdalnya laki-laki bergundul. Perempuan bercukur. Ternyata dengan perempuan bergundul. Berarti melakukan perkara yang mafdul. Melakukan perkara yang makroh. Kalau hanya sakat makroh saja. Maka nazar tadi itu akan ditebus. Dengan kafaratul yamin. Berpuasa tiga hari. Pendapat yang mu'tamat. Perempuan tidak dianjurkan. Untuk bergundul. Tidak dianjurkan dengan arti wajib. Dengan arti sunat. Pendapat yang mengatakan wajib. Itu berarti tidak ada kafarat. Pendapat yang mengatakan sunat. Untuk tidak bergundul. Maka untuk tebusan nazarnya. Yang tidak terpenuhi. Itu dibayar dengan kafaratul yamin. Silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Batal tak wudu kita pada waktu. Selepas kita mengambil air wudu. Terus kita berudah. Ternyata dengan dudah kita berdarah. Tidak ada kena mengena. Antara lidah. Yang berdarah. Gusi yang berdarah. Gigi yang berdarah. Dengan sah atau tidaknya wudu. Yang kita laksanakan. Jadi syarat-syarat wudu muslimat. Pertama niat. Sudah kita niatkan. Niat pada waktu kita tuangkan air kedahi. Yang pertama niat. Yang kedua membasu muka. Yang ketiga membasu kedua belah tangan. Yang keempat menyapu kepala. Yang kelima membasu kedua belah kaki. Yang keenam tartip. Ada tadi antara daripada syarat sahnya wudu disitu. Harus mulut kita tidak berdarah. Tidak ada. Jadi mulut yang berdarah. Semua sekali tidak membatalkan wudu kita. Kumur-kumur. Sampai bersih. Sudah. Kalau memang bersih. Kita sudah diperkenankan untuk berzikir. Dan juga sudah dibenarkan untuk melaksanakan sembahyang. Baik. Wajib. Artu juga dengan sembahyang sunat. Yang derek silahkan. Soalan. Haji. Haji. Orang wanita. Kusuh. Kek pada kukul tiga. Ya. Kukul tiga. Sudah masyarakat. Ada tanah tiga kena patah. Sembahyang duhur. Jadi yang pertama. Bedakan. Ini baru-baru ini ada lagi tersebar. Ulasan penyataan. Penjelasan. Tersilat daripada duhur. Atau tersilat daripada ustadz berkenaan. Atau paparan dalam Facebook. Atau dalam grup masyarakat. Jadi disitu ada dua benda. Yang pertama. Kalau padatuh muslimat yang uzur. Yang uzurnya sepuluh hari. Seminggu ikut keadaan masing-masing. Ternyata dia bersih pada penghujung waktu asar. Katakan saja dengan muslimat. Sejak daripada hari Jumat yang lalu. Jumat ke Jumat berarti sudah delapan hari. Bersih pada hari kesembilan. Jadi bersih pada hari kesembilan. Dan itu persis tepat waktu bersihnya. Pada waktu pukul enam tiga puluh. Sebelum berakhir waktu asar. Satu jam sebelum asar berakhir. Dia bersih. Itu perempuan berkenaan selepas dia mandi wajib. Mandi daripada uzurnya. Wajib mengkobok sumbah yang asar dan zuhur sebelumnya. Kenapa kata ulama? Sebab sumbah yang itu satu waktunya. Kita boleh jamat takdir dan juga kita boleh jamat akhir. Maka menemui detik-detik waktu yang kedua daripada dua sumbah yang tersebut. Mewajibkan kita untuk kita mengkobok kedua-duanya. Bersih pada waktu isya. Maka maghrib isya wajib dikobok. Sebaliknya bagaimana? Sebaliknya ikut keadaan. Sebaliknya. Allahu Akbar Allahu Akbar. Waktu zuhur masuk. Tapi si istri kita ini masih sibuk buat ketupatkan. Atau juga masih sedang sedang kesedak-kesedak. Lagi sedang berlatih untuk rentak baru tahun 2018. 14. Atau berkemata. Allahu Akbar Allahu Akbar. Sepohon kayu daunnya rindang. Lebat buahnya serta bunganya. Walaupun hidup seribu tahun. Kalau tak sembahyang kerbau namanya. Walaupun hidup seribu tahun. Kalau tak mengaji kambing namanya. Sepohon kayu. Jadi asik-asik bernyanyi macam. Sampai pukul 2. Darah keluar. Jadi daripada pukul 1.30. Sampai pada pukul 2. Kan memungkinkan untuk kita melaksanakan sembahyang duhur. Itu nanti selepas bersih. Saladur kena dikobok. Duhur saja. Jadi kalau seandainya selepas asal macam mana. Jadi katakan saja dengan si perumpan tadi itu. Adan asal bergumandang pada pukul 4.30. Tapi masih juga lembu namanya. Kerbau namanya. Kambing namanya. Sebab rentak itu beda daripada rentak-rentak yang biasa. Tersasa kena latihan dulu. Latihan dulu. Begitu. Habis selesai. Lagunya sudah mantap. Persembahannya besok malam. Keluar darah uzur. Pada pukul 5. Bagaimana kira-kira dengan sembahyang duhur. Duhur kan kita masih bersih. Tadi tidak perlu dikobok. Kita tidak perlu ulang kembali. Kenapa diulang? Jadi yang menyatakan dalam Facebook itu tersilah. Kenapa dikobok kembali? Jadi dengan orang tadi itu. Nanti selepas dia bersih. Dia hanya wajib mengkobok asal saja. Sebab asal yang dia tidak buat. Kalau dengan dos sudah gugur kewajibannya. Macam halnya. Dengan kita. Kita balik kemana? Bang. Kita balik ke GL ya. Kita balik ke GL besok. Jadi dengan kita. Kita transit di muar. Jadi kalau seandainya daripada muar. Ke GL. Perjalanan kira-kira dalam berapa jam? Satu jam cukup? Jumlah. Cukuplah dalam sejam. Tapi 200 kelanjuannya. Kalau bawa 80. Empat jam setengah. Tapi kalau kita bawa 120. Dalam satu jam setengah. Kalau kita bawa 200. Resiko takut sendiri lah. Dia. Mungkin orang luar banyak yang tak tahu lagi. Yang namanya. HES tuh. Itu ada tiga peringkat. Kamera yang ngadap ke belakang. Tuh bukan lagi ngadap ke muka. Dia tangkap belakang. Sebab kereta satu tangkap dari belakang. Jadi. Dia tangkap daripada belakang. Itu ada tiga alamat. Tiga pertanda. Pertanda untuk memastikan. Ada kembera di depan. Itu. Dengan semboknya kurus. Panjang. Bukan yang lebar. Kurus panjang. Hati-hati. Tak apa-apa. Sembok pertama laju. Dan pecut. Dan tak kisah. Sembok kedua. Pecut. Dan tak kisah. Sembok ketiga. Baru seluruh. Kembera setelah sembok yang ketiga. Nah itu kan. Terima kasih banyak. Sebab saya berjasa 150. Kena sampai 150. Sampai ke situ. Baru seluruh. 115 aja lagi. Lewat situ. Lepas itu. Pecut lagi lah. Sebab dia suruh kita. Jangan kena kemerah aja. Tak suruh kita jangan laju di situ. Adakah? Tak ada. Itu patwa. Terserah lah. Terima. Terima. Tak terima. Tak kesalah. Nah jadi. Setelah kita. Sisi deh. Katakan saja dengan kita. Daripada muar. Kita betul lah. Daripada muar pada pukul 1. Daripada muar. Sampai ke air hitam. Pada pukul 1.30. Sehingga di air hitam. Subayang jamak takdim. Duhur. Dua rakat. Asal dua rakat. Terus ke KL. Daripada air hitam ke KL. Dalam satu jam. Kita sudah sampai. Katakanlah sampai satu jam setengah. Satu jam setengah. Baru pada pukul 3. Asal masih belum masuk. Wajib. Kita menggerjakan. Sumbayang asal. Nanti di KEL. Kampung Halaman kita tidak wajib. Kenapa tidak wajib? Karena kewajiban kita sudah gugur. Di waktu kita melaksanakan jamak takedep. Oke. Bang Azri. Berhenti pukul 11. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perlukan kita. Perlukan kita sama modal. Kejadian yang dikirim. Tidak mengambil GDG. Jangan beli produk itu buat susah. Jangan dibeli. Kenapa susah-susah? Kalau sudah ada kinsirnya. Ada anjingnya. Untuk apa cari produk yang itu? Memangnya kita. Punya uang. Punya waktu lebih. Tidak kita sekarang sibuk. Sampai di masjid pun kita pakai SMS lagi. Bakal ini kita tak punya waktu. Kita betul. Sekarang krisis waktu-waktu kita sampai tak kecukupan. Sampai-sampai sebagian. Merokok pun dalam tandas. Karena tak punya waktu untuk merokok selain daripada di tandas. Itu berarti kita terpepet. Betul waktu kita. Sampai pada waktu masuk ke masjid pun. Hari Jumat pergi awal. Melainkan dah seronok dah. Tapi tak jadi masuk. Kenapa? Tak ada waktu untuk merokok. Akhirnya merokok dulu di luar. Baru masuk. Berarti kita kesuntukan waktu. Macam juga yang merokok di waktu sedang di tandas. Atau juga kita yang baca akbar di dalam masjid. Maknanya kalau memang seperti itu hakikatnya. Kita kesuntukan waktu betul. Kalau seandainya terbeli juga. Udah kita mustahkan daripada kita menyamak. Menyamak belum tentu selesai sama waktu cantik. Gelok dan bagus. Lebih rugi menyamaknya. Waktu terbuang. Gimana cara bersidakkan. Gimana cara basuhnya. Sudahlah buang saja khinzirlah. Tapi dengar nih. Hinzir masuk dalam masjid. Apakah perlu disamak kapit masjid. Sebenarnya khinzir itu. Nak beritahu kita-kita saja. Kata khinzir aku ini bodoh. Bongong. Tak pandai. Tak reti. Cahil. Tidak kenal agama. Tapi aku masih mau masuk ke masjid. Kalian itu ilmu ada. Pengalaman ada. Tapi pergi ke kelap-kelap malam. Kata khinzir. Inanillah. Wa ina ina illa. Khinzir yang kotor tadi itu. Nyari masjid. Nak beretika. Manusia-manusia yang bersih. Cari kelap-kelap malam. Yang kotor. Dan yang membinasakan. Itu satu. Kemudian yang kedua. Kata khinzir. Kalau kalian tak nak juga beretika. Biar aku menjadi wakil. Tapi kesian nasib khinzir. Kena tembak rupa-rupanya. Inanillah. Mati syahid barangkali. Itu diralatlah. Mati syahidnya. Itu diralatlah. Tak adalah dia mati syahid. Nanti kita dibawa ajaran songsang pula. Kalau mati syahid. Kena tak dimandikan. Kalau mati syahid. Tak payah dimandikan. Kalau tak mati syahid. Kena dimandikan. Kena digubur. Dan dibacakan talqin. Kenapa? Karena dia sudah masuk. Islam masuk rumah Allah. Janda wa'ala. Jadi. Sekarang kita disibukkan. Tentang sama. Ketujukan tentang. Tidak disama. Produk kecantikan. Tak mahal mana Pak. Insya Allah. Akan besar nilainya. Coba tengok nih. Masya Allah. Keberapa Allah. Ternyata. Dengan salah seorang. Daripada hamba Allah. Mampu untuk mengorbankan. Uang ringgit. Sendilah. Tidak kurang. Daripada dalam. Lapan ratusan ringgit. Yang dikejar uang siling. Nilainya tidak lebih. Daripada dalam lima kupang. Sepuluh kupang sedikit ya. Lima kupang ya. Tapi yang lima kupang tadi itu. Seperti ringgit. Seperti uang perak ke lantan. Ada tulisan. La ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah. Sebelah kanan ada tulisan Allah. Sebelah kiri ada tulisan Muhammad. Itu yang terjatuh ke dalam telaga. Ke dalam peringgi. Dikuras. Dikeluarkan habis. Sehingga memerlukan biaya. Tidak kurang. Daripada beribu-ibu ringgit. Pengorbanan yang seribu ringgit tadi itu. Untuk apa habis duit sebanyak itu. Hanya untuk menyelamatkan. Lakduljala dati Allah. Dulu. Saya pernah bercerita. Pernah bercerita. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tentang kegemaran. Daripada seorang sultan. Dimana dengan kegemaran. Daripada sultan tadi itu. Gemar makan ikan. Bukan makan sati muar. Bukan. Subuh tadi kita nunggu sati romoh sekali. Fahamlah. Betul. Gara-gara sati. Dengan apa? Sati apa? Sati apa? Belum dimakan. Gara-gara kena sati dengan soto. Telambar kami datang kemari. Itu pun belum dimakan lagi. Ini cadang nak makan sotonya. Ini sekarang nih. Pas pukul 11 nanti. Jadi kegemaran Tuhan ku tadi itu. Gemar makan ikan. Makan dengan seorang pemancing. Dia bagikan suatu ikan. Digulai. Dimasak. Sedat. Nyaman. Nekmat. Alhamdulillah. Tuhan ku saat ketika mendapatkan ikan tadi itu. Tuhan ku berkata kepada menteri usaha. Menteri keuangannya. Kepada pengawalnya. Bagikan dia uang 4.000 dirham. 4.000 dirham uang RM-nya. Sama dengan 120.000 ringgit. Selepas duit tadi itu dibagikan kepada pemancing ikan yang memberikan makan enak ikan kepada tuanku tadi itu. Jadi kata sang istri di rumah. Lupa saya nama istri berkenaan. Jadi kata sang istri. Tuhan ku. Tuhan ku boros banget. Sampai bagikan pemancing ikan 4.000 dirham. 120.000 ringgit. Ternyata kalau nak bagi penghargaan kepada kiai, ulama, kepada cundik, nyawankah dan lain sebagainya. Kepada hati nak bagi berapa. Kalau seandainya bagi pembelian yang sama orang kata sama aja pembelian tuanku. Dengan yang diberikan kepada pemancing ikan. Akhirnya tuanku tadi itu kesal juga. Oke panggil. Panggil. Jadi macam mana caranya kita nak ambil balik uang yang 4.000 tadi itu. Jadi kata sang istri senang saja. Tanya dia. Ikan yang awak bagikan itu betina atau jantan? Kalau kata dia jantan, nah aku nakkan yang betina. Kalau kata dia betina, aku nakkan yang jantan. Dipanggil pemancing tadi itu. Hei pemancing. Ikan yang awak bakar tempoh hari itu. Itu jantan atau betina? Jadi kata dia menjawab, tuanku pondan. Tuhanku sok sangat dengan jawaban. Si pemancing ikan tadi itu kata tuanku. Bagi lagi dia uang 4.000. Akhirnya si pemancing ikan tadi itu dapat uang 8.000 perak. Berat 8.000. Satu dirham pun beratnya sudah dalam berapa gram. Puluhan gram lebih. Akhirnya dia dapat uang 8.000. Istri ngamuk-ngamuk lagi. Ya Allah tuanku bagi dia lagi 4.000. Astagfirullahalazim. Kenapa tuanku? Jadi karena tuanku terlampau seronok dengan jawabannya. Akhirnya tuanku bagi uang. Maka pergi ke benda hari. Dikeluarkan uang. Dihitung senilai. Tidak kurang daripada 8.000 dirham. Dimasukkan dalam oncang. Dalam karung. Dipikul dibawa. Terjatuh satu dirham daripada duit tadi itu. Ternyata sanggup dia lepaskan karung. Yang berisi penuh. Untuk mengambil. Untuk mengutip yang satu dirham. Jadi kata sang istri kepada tuanku. Tuhanku. Tengok tak? Bodoh banget orang itu. Udah terangkat. 7.999 dirham. Hanya setakat satu dirham saja terjatuh. Dia sanggup lepaskan yang 8.000 kurang satu tadi itu. Untuk mengambil yang satu dirham. Kenapa dia biarkan untuk membantukan. Untuk membuat miskin. Untuk sesiapa saja mengambilnya. Oh iya iya. Betul juga ya. Kata tuanku. Panggil. Panggil. Awal ini bodoh sangat. Kata tuanku kepada si laki-laki tadi itu. Bodoh amat. Sudah terangkat. 7.999 dirham. Masih kedekut lagi. Untuk menyedekahkan. Membiarkan yang satu dirham yang terjatuh. Jadi kata pemancingan tadi itu tuanku. Sebenarnya. Bukan nilai yang satu dirham itu. Yang saya kutip. Yang saya kutip di situ. Di sebelah uang perak itu. Ada gambar tuanku. Demi untuk muka tuanku. Kata tuanku. 4.000 lagi untuk dia. Renung sejenak. Takkan orang yang tadi itu. Tidak mampu mengorbankan. Nilai daripada kosmetik. Yang mungkin harganya. Setakat dalam 30.000. Seribu ringgir sekalipun. Demi untuk menghormati. Hukum. Hakam. Allah. Akhirnya tuanku. Kasih nasihat kepada kita-kita semuanya. Apa nasihat tuanku. Jangan pernah semua hidup. Percaya dengan istri. Maksudnya ikut arahan istri lah. Bukan percaya. Jangan pernah semua hidup. Ikut percaya. Selalu pertimbangkan. Atau selalu ikutkan. Keinginan dari istri. Yang pertama tadi itu kan. Kalau saatnya senyap-senyap saja. Paling rugi 4.000. Kata istri. Mana ada macam tu. Turutkan kendak istri. Rugi lagi 4.000. Tuh. Tengok kata istri. Bodoh banget orang tu. Panggil balik. Rugi lagi 4.000. Jadi jangan turutkan kendak istri. Kalau nak turutkan tu. Diskusi dululah. Itu musah-musah. Jadi kita. Musah-musah kan dulu. Jadi betul tidak betul. Tapi ada betulnya juga. Kalau kita turutkan kendak istri. Habis duit kita. Bang. Yang cari duit itu kita. Dia tak tahu kemong. Cantik bang ya. Cantik lah. Harganya pun cantik juga. Habis sudah waktu. Kita minta maaf. Ada lagi kah? Satu ujah terakhir. Bolehkah mengerjakan? Bermunajat. Bermunajat. Waktu duha. Dalam salat duha. Bila-bila mananya boleh. Masa duha. Salat subuh. Tidak ada detik-detik munajat. Yang paling abad. Daripada pada masa kita sujud. Baik sujud kita waktu salat duha. Waktu kita salat subuh. Bila kita ada peluang lah. Kita sujud selama-lamanya. Tapi jangan sujud yang terakhir. Bapak ada orang sujud. 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 Jadi kameramen juga fokus. Ini ada apa? Bila ini sujud. Rupa-rupanya mati di waktu sujud. Kalau bermunajat di waktu sujud. Persilahkan. Jadi. Bila kita ada masa lapang. Detik-detik yang paling dekat kita dengan Allah. Pada masa kita bersujud. Nabi kita yang cadangkan. Yang sarankan. Untuk kita banyak-banyak berdoa. Semasa kita sujud. Sujud pada itu sembahyang buha. Atau dengan sembahyang-sembahyang yang lain. Bang Azri. Terakhir tadi itu. Tak jadi. Rabbanatina biduna hasanah. Bilafirati asan. Anta wakilna adu benar. Subhanakallah. Mawabiham tiga. Asyadu an la ilaha illa anta. Sohfirullah wa natubu ulaik amin. Alhamdulillahi rabbil anamin. Semuanya dijemput makan sati. Dan juga dijemput makan lontong. Di. Dekat-dekat. Di pantai-pantai yang ada di sekitar sini. InsyaAllah. Tapi tunggulah. Bayarlah. Jangan lupa banyak. Wallah. Salallahu ala sahdina Muhammad. Salallahu alaikum. Salallahu alaikum. Salallahu alaikum. Salallahu alaikum. Salallahu alaikum.